Intro Tentang akun Hermi underscore Celebrity itu yang sudah diduga mencepatkan nama baik aku lah Jadi kan masih tetap berproses terus kan Kan aku dibilang katanya surat laporannya palsu lah apa semuanya dibilang palsu Duh mana nggak mungkin banget ya kalau surat laporan polisi palsu wah waduh Apalagi gue pengacara bisa repot dunia ini kalau aku sampai melakukan itu Ini aku mau ketemu dengan penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang terbaru Yang saat ini memang apa namanya lagi diperlukan untuk proses penyidikan Ini kan melanjuti lengkap apa namanya melanjuti laporan dari Hermi Celebrity itu ya Salah satu contohnya ini nih Ini salah satu postingan akun Hermi Celebrity Dia mengcapture gitu ya ada foto disini Niki ada foto aku tapi capturenya seperti ini Nah ini kan kata-katanya udah sangat mencemarkan ya udah masuk ke pencemaran nama baik Nah disini kan jelas ditujukannya untuk siapa Karena kan dari sini kan dibilang dasar tapi ini gitu kan Ini yang tulisan biru ini tulisannya? Si akun Hermi Celebrity itu Oke Jadi dia mengait-ngaitkan Nah ini motifnya gak tau nih kenapa aku di compare-compare gitu kan Nah itu terus ini disini juga Disini dibilang Hei baby kumalasari, santet, anjing, lon, bintang, te Lo cari gue sampe ke ujung dunia aku Lo gak bakal nemuin gue Lo gak usah alay di instastory lo dasar lo numpang panso sama akun gue yang kece ini Ya gak mungkin kali ya followers aku jauh lebih banyak daripada dia Mending lo nabung buat di tas Hermes Konstantoko Ori Supaya lo gak dibuli dasar wanita santet Iya Terus dia juga sudah Ini foto aku di pajak terus Ya bibir dan leher kelihatan udah nenek-nenek Pokoknya memang udah basah-basahnya sudah Ini juga Basahnya udah sangat mengemarkan Nama baik ya Yang di luar ke kasi nama ada Terus disini Berani banget lo ya Nganceng gue lon Nah bintang te Awas aja lo gue bikin malu Gigi dirapin dulu dekat wanita KW seputar suara celek penyanyi otak bombo pengen jadi lawyer KW pengen buat belian asli Tapi imitasi juga Jadi dia memang udah sengaja banget kan mau jadi mobil Dan sampai hari ini sih Jadi dari Tertanggal 10 Februari Sampai dengan saat ini Memang itu aku terus-terusan Membuli aku Gitu Jadi ya ini Aku capture beberapa lah bukti-bukti baru Walaupun masih banyak lagi bukti yang lainnya Tapi ya ini nanti Untuk ketemu dengan pegidik Untuk menghentapi bukti-bukti Udah sangat parah banget Dasarnya itu Nah itu dia Dasarnya yang aku juga pengen tau sih Karena kan Satul itu kan bukan Apa Akun asli ya Dari Hermes tersebut Gitu kan Jadi sebetulnya Yang punya hak itu adalah Kalau memang dari awal persoalannya Masalah tentang tas Ya harusnya tas aja dibahas Bukan ke personal Kalau ini kan udah menyangkut kemana-mana ya Bahkan kata-kata yang lain pun Yang lebih keluar juga banyak Nah inilah makanya Aku harus tindak lanjutin terus Untuk laporan kita Ya kan Biar ada efek geranya lah Untuk kedepannya gitu Karena kan sekarang banyak juga Akun-akun lain Yang inisialnya M Inisialnya N Itu makin hari juga ikut-ikutan jadinya Karena kan Mereka mungkin ngeliat Ah dilaporin polisi juga Masih tetep aja nih Gue gak ketangkep-tangkep Mungkin kan betul-betulnya seperti itu Jadi Sekarang banyak akun-akun lain ikut-ikutan gitu Aku sih gak masalah Kalau netizen mau ngomong apa Karena kan yang tau kan Aku Yang merasa terancam juga aku Merasa dipermalukan juga aku ya Jadi kalau Aku mau dibilang pansos atau apa Ya biarin aja Kalau orang-orang yang sekarang kan Mungkin gak tau aku Tapi kalau orang-orang yang zaman kemarin Kan udah tau Relasi aku gitu kan Jadi aku sekarang Ibaratnya Ajik penggonggong Kabila berlalu aja Udah ya penting Apa yang aku anggap benar Itu yang aku Temiskan Aku juga udah siapkan si Stream chapter dari akun-akun lain Yang memang itu sama juga Pencemaran nama baik terhadap aku Nanti ya kita discuss ya Di mana baiknya Apakah diperlukan untuk melaporkan akun tersebut Atau memang mungkin ada nama seseorang yang harus kita laporkan Nah itu nanti bisa Setelah ini deh nanti aku bisa sampaikan Menanggapinya Kalau aku sih orangnya cool aja Karena aku merasa aku gak pernah ada salah Aku gak pernah ada hal yang aku sengaja bikin Tapi justru mungkin dia yang kelapakan sendiri Biasanya kan orang itu Dia yang berbuat Tapi dia yang gak mau mengakui gitu loh Tapi ya biarin aja Kita tinggal bisa lihat tuh karakter orang Kalau orang santai itu biasanya Karena dia merasa gak ada apa-apa Tapi kalau orang yang gak santai kan Malah dia yang kebakaran jenggut sendiri gitu Ya aku sih kemarin-kemarin masih cukup bersabar aja sih gitu kan Untuk memahami mungkin oh karakternya seperti itu gitu Tapi ya tidak menutup kemungkinan Kalau aku merasa sudah sangat terancam gitu kan Aku juga bisa melaporkan Tapi ya kita lihat aja nanti proses perkembangannya seperti apa Semoga dia bisa menyadari lah Apa yang dia lakukan itu Tindakan yang tiba-tiba baik Tapi bener eka inisialnya NM? Iya betul Iya awalnya aku gak pernah ada masalah sama dia Karena dia kan bintang tamu beberapa kali bareng Dan memang kita juga bukan berteman Tidak pernah komunikasi Jadi dari awal Dari akun Herme itu ngomongin aku Aku memang giling aja Aku yang mulai aja duluan gitu Karena kan disitu banyak foto-foto dia Aku pikir dia kenal sama yang punya akun Nah setelah itu kelanjutannya Kelanjutannya kok lama-lama kok makin tanpa parah ya Banyak dia nyinyir-nyinyir Hina-hina walaupun tidak nyebutin nama Ya aku juga akhirnya Karena aku juga kan banyak Ini kan juga ada keterkaitannya Dengan salah satu anak konglomerat gitu Dimana itu juga temen aku sendiri gitu Eh gitu dengan gue yang nyinyir di medsos Dia sendiri yang merasa tersinggung gitu kan Jadi loh dia Terus mungkin akun itu juga ikut-iputan Insta story-nya parah-parah Jadi kayak ini Kayak ada genggengan kayak gitu loh Akhirnya wah tuh Tuh aja ngebully-ngebully Nah sampai lah akhirnya dia melakukan pengancaman Melalui WhatsApp Artinya ada Ada kesinambungan antara akun tersebut Dengan artis ini atau seperti apa kan Aku sih belum bisa menunggu ke situ ya Tapi masih berpikir aja Ya kayak tadi kan kita bisa lihat kan Kayak kayak gini kan Ini baru satu loh Kalau nih banyak ada beberapa lagi nih di dalam plastik Yang dikait-kaitkan dengan Diperbandingkan aku dan dia Aku dan dia Dan itu pun di WhatsApp aku udah bilang Kalau gue jadi lu Walaupun gue bukan temen lu Pasti gue akan tanya ke tuakun Jangan ibaratnya jadi Melibatkan orang ketiga ya Jadi kesannya provokator Tapi kan dari beliau sendiri bilang Ya lu kan bukan temen gue Lu tanya aja sendiri sama tuakun Emang urusan gue Kalau terbukti ya nanti biar Nanti penyedit lah yang Kalau memang nanti dilaporkan ya Kalau sekarang aku belum bisa Menyampaikan apa-apa dulu Karena untuk kedatangan aku sekarang ini Aku masih terkait dalam akun ini Terkait laporan aku tentang Akun Hair commercial itu Masih mengkaji dulu Tapi dalam waktu dekat akan melapor berarti ya Tidak tau juga sih Makanya untuk sekarang kita Mungkin satu-satu dulu Kita akan tetap Apa namanya Melaporkan akun ini Karena memang laporannya sudah dibuat kan Dari tanggal 9 Februari Jadi kelengkapan sisi begini gitu Ya mudah-mudahan Kalau ini cepat berlanjut Memang cepat prosesnya Nanti juga kan terkuak gitu Makanya nanti kita akan Discuss lagi Kalau untuk merasa terancam atau apa Kan memang Ya itu Sudah melalui telepon Sudah memang Sudah ada sih Sudah ada buktinya ya kak Sudah ada buktinya ya kak Sudah ada buktinya ya kak Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!